Memeriakan hari jadi Kabupaten Sumedang yang ke-438, ribuan warga dari 26 kecamatan menggelar karnaval dengan menampilkan beragam kesenian budaya dan atraksi. Perayaan juga diisi dengan memperlihatkan kereta kencana Raja Sumedang dan Mahkota Binokasi, peninggalan Kerajaan Siliwangi. Bertempat di kawasan alun-alun Sumedang, ribuan warga dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, Rabu Pagi, menggelar karnaval dengan menampilkan beragam kesenian budaya dan atraksi. Kegiatan ini untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Sumedang yang ke-438, yang jatuh pada tanggal 22 April. Kemeriahan karnaval diawali dengan menampilkan kereta kencana dan Mahkota Binokasi, peninggalan Kerajaan Siliwangi yang diberikan pada Kabupaten Sumedang. Dengan tema Sumedang Senyum Manis yang artinya sejahtera, nyunda, maju, mandiri dan agamis, aneka kesenian budaya tradisional khas Sumedang ditampilkan. Mulai dari atrasi drum band dari kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, aneka kostum unik, kolaborasi gamelan modern, hingga menampilkan bermacam hasil bumi dari daerahnya masing-masing seperti jagung, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tidak hanya itu, aneka tarian khas tanah pasundan seperti tari umbul, jaipong, hingga patung dari anyaman bambu yang dibentuk menyerupai barongsai dan manusia, membuat karnaval semakin meriah. Masyarakat begitu antusias melihat rangkaian karnaval dari berbagai daerah ini. Saya sebagai warga Sumedang, khususnya Kecamatan Jantinawan, berharap sehingga Kabupaten Sumedang ini semakin jaya, semakin maju, dan semakin tertata. Nah, semenjak adanya alun-alun Sumedang ini, kita sebagai warga Sumedang ada untuk tempat bermain, dan semoga nanti seperti Kabupaten Kota Bandung khususnya akan semakin banyak taman-taman yang lainnya. Wakil Bupati Sumedang, Eka Setiawan, berharap Kabupaten Sumedang terus maju dalam berbagai bidang. Ini adalah sejarah panjang ya, untuk sebuah kabupaten, harapan kita ketepat tentu. Mudah-mudahan Sumedang bisa lebih bangkit ya, karena kebetulan di Sumedang ini banyak program nasional, ada waduk jati gede, ada jalan tol, kemudian di utara kita ada bandara kata jati. Dengan adanya karnaval ini, diharapkan masyarakat Sumedang semakin peduli dan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang begitu melimpah di Kabupaten Sumedang. Anggi Putra, melaporkan untuk NET.